Terima kasih telah menonton! Hai guys! Welcome back to my channel! Welcome back to my channel! Jadi video kali ini Ini video yang sangat-sangat Bakso Lava Kalian sudah bisa lihat bakso Eh, bakso apa sih ini? Video sangat-sangat bakso lava Iya, maksudnya videonya tentang bakso lava Kan aku pikir video yang sangat-sangat seru Atau yang menarik Oh enggak, ini video-video yang sangat bakso lava Karena kita misalnya disini ada bakso lava yang sangat Gede! Sangat lava Eh, ini sebenernya bukan Namanya bukan bakso lava loh Bakso sinabung Dan aku kan pesen Terus abis itu, duit aku di refund sama Bakso rusuk joss Karena kak jc gajian ya Terus aku kayak bilang, jangan kak Tapi di refund, jadi terima kasih banyak Terima kasih banyak! Jadi kalau misalnya kalian mau beli bakso sebesar ini Boleh ya di bakso rusuk joss By the way, dulu pas aku Sawasada bus ke Indonesia, kan mereka kayak Kayak nawarin kan Terus pas aku ke tokonya, dipasang banner Welcome us in the bus Jadi memang mantap ini bakso rusuk joss Iya prepare banget ya Baik banget ownernya guys Terima kasih Jadi pertama-tama selalu nge-like videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan subscribe channel kita Dan pertama-tama kita mau kasih tau dulu nih Apa-apa aja yang di kasih Dikasih bakmi juga Kayak mie bakso gitu loh Oke Ini di kasih dua, cuman aku cuman kasih satu Oh gitu? Terima kasih Terus ini ada bakso raksasa lagi Jadi maksudnya ini ditaruh dimana? Aku kaget, hah bakso lagi? Kayaknya ya, ini sama ini sama kuah-kuahan itu jadi satu Tiang bakso lava cuman Iya Ini tuh bakso itu Baksa yang gede itu Ini kayak bonus kayaknya Dan ini ada kuah yang warna merah Ini buat perk navy juga Jadi kita fokus ke sini aja yah Oke guys, pertama-tama kita mau tuang sausnya Karena sausnya di kasih 2 kanteng 2 kilo masing-masing Beterinya 35 kilo guys iya guys jadi kalo misalnya kalian males ngegym kalian bisa pesen ini terus kayak beratnya 35 kg tambah 6 kg lagi berat badanku maksudnya yang aja ngepost timbangan ya kan di story ketemu satu terus aku bilang gile kamu setengah gue dia ada dua orang sama kayak aku rasa sekarang udah 42 oke guys kita tuang kamu pegang yang sebelah sini kita tuang ini cincang-cincang lava banget Ewo cincang-cincang bakso lava ini bunyinya kayak bencana lava ya iya 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 kayak bencana pas sama namanya waw akhir-akhirin aku sama Jessica Jen kalo ngomong kebanyakan kebanyakan collab akhirnya kita mau ya ketemu deh oke guys sekarang kita akan belah ya eh misalnya kalo misalnya potong bakso ini seperti gimana sih? belah belah gini kan ya? oke kita belah ya bareng-bareng bareng kamu tau gak sih? kayak orang wedding potong nikahan potong kue nikah bareng-bareng gimana nih? iya udah kamu aja kamu aja iya udah iya udah kita harus bisa bareng satu dua tiga kayaknya gak bisa bareng-bareng iya ya semangat 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 eh kalo disaranya kita dikasih apa pedang yang gede banget ini kita pake misto dapur guys wow apapun bisa jadi asal ada kemauan asal dapur pun bisa untuk mengotong gunung asal ada Jessica Jen iya betul wah ini kita belah kayak gini ya buka ya silahkan dibuka ini kayaknya dari-dari depan aku akan buka hehehe aku bantu dengan bisa dengar puh eh bisa dengar puh bisa dengar puh bisa dengar puh 1 2 3 go hehehe gak bisa gak bisa kes terbukalah gunung si nabuk hehehe ijinya sama ya 1 2 wah 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 oke guys karena ini basuhnya 35 kg tentu saja kita tidak bisa menghabiskan ini jadi kita ada senduk khusus si nabung dan juga garpu khusus si nabung dan juga nanti kita bakal makan di mangkok ini ya supaya nanti pas dibagi-bagi ke anak-anak bersih ini udah ada rencana mau dibagi ke siapa ke pertama yang tinggal di apartemen ini betul kedua ke om tantunya disini eh bukan weh ke anak-anak nah maksudnya yang bakal bagi-bagi itu teman mamaku Tante Ami halo Tante iya kenal banget sih aku nanti dia dateng kesini oh gitu yoi oke yuk bingung mau mulai dari mana terlalu terlalu gulung eh kayaknya aku harus cuci tangan dulu deh guys ternyata jadi sama kayak aku guys cuci tangan buru-buru platnya di tanah ambil isinya guys bu bagi bu sebenernya dalemnya sama saus yang dikasih tuh sama ya kayaknya sama deh oke kayaknya oh nih kita ambil kayak pedes-pedes manis gurih oh iya ada manisnya jadi kayak ada saus tomatnya gitu wih terus ini plusnya itu adalah jen dari kamu kasih aku cabai semua ya cabai semua ya baksudnya satu ini sih cabai tapi emang bener-bener cabainya gak pelit weh cabainya gak pelit dan ini porsinya untuk salah seorang guys oh iya oh iya by the way harganya 7,5 jt iya kalau bagi 100 berarti per orang dapet 75 ribu ya ini dong ada bakso iganya kan dimana cari-carinya sih aku merasakan ada tulang sih di sini oh iya ada ada kan itu enak banget enak banget jadi ini kamu aja ya thank you jadi kita olahraga 3 kali loh motong bakso pertama jadi batminton ini olahraga loh gak main-main aku 3 kali gimana ya kenapa 3 kali motong bakso jadi aku kayak buka itu ya itu 1000 kalori terbakar buat aku ibarat kan kita memotong gunung gitu iya bener ya wow wah gila gak sih ada asapnya oh iya masih panas ya panas ya panas ya panas berarti ayo kita makan yuk taraki mas gimana itu? bakso yang kecil dulu ya ini udah terlumur saus ini udah gila gila hmmmm 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 yang pertama tuh saus komat kayak manis saus komat sausnya asam tapi nyelekit juga ya iya tapi lama-lama nyelekit we nyelekit sih ini kayak tapi mas masuk itu manis cabenya berapa kilo ya wah jauh iya ini masnya 35 kg ini cabenya ada 2 kilo deh hahaha enak ya nagih gitu ya hmmmm apa sih? butuh apa? nasi gak sih? bener? btw bakso jurus ini kita bisa kayak di klas gitu waktu itu mereka pasukin bakso angka jadi ada angkanya karena kan sama saya ada boys sama aku kan angka apa? 1,2,3 wuih ada plusnya berarti kalo gambar orang cowo gitu bisa ya? pas ke muka bisa? kayaknya bisa deh wuih kayaknya bisa nanti tahun bisa bikin buat kue ulang tahun juga ya? hmmmm 2 Mei 2 Mei masih tahun depan ya? oke oke terima kasih mas terima kasih mas guys wow enak banget rasa bakso nya tuh kayak enteng gitu ya di mood gak keras bakso nya sendiri tuh enak gitu loh beneran ini iga tapi bedanya iga sama rusuk apa ya? aduh aku gak ngerti perdagingan sama bakso iga bedanya ini bakso iga kamu kayak menantang maut banget makanannya tuh antara jatuh ke bakso atau gak jatuh ke karpet ini namanya art of balance melatih kestabilan iya 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 dagingnya guys wuhh keliatannya empuk banget ya? ada gilas emi 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 amic emi em emi emi emh emi Padahal cabainya kita nggak pecahin ya. Aku bakal nggak makan cabainya loh. Iya, tapi dia kayak sudah melt gitu loh. Aku kira ini tuh nggak terlalu pedas. Karena cabainya nggak pecah. Ternyata pedas. Itadah. Kita itu omelis. Kita itu omelis. Lembut banget. Teksturnya beda ya? Kayak bukan bakso. Kayak ini. Span. Iya kan? Baging spam? Bener, 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 bener. Maling. Maling? Iya. Lembut banget. Rasanya itu kayak asin ya. Ini contohnya kalau misalnya kalian makan tambah nasi. Asin. Jadi kalau misalnya ini buat 100 orang. Tapi tambah nasi mungkin bisa jadi untuk 200 orang. Bener. 253 sih. Oh iya bener-bener. Setuju, setuju. Ini butuh nasi sih. Karena cukup asin. Dan enak sih gue nih. Enak banget. Makanya lebih asin daripada bakso bulitnya ya. Yes. Bener. Tapi teksturnya sama-sama untuk. Aku pikir karena gede. Jadi kayak agak kasar-kasar gitu. Ternyata malah lebih empuk. Dua-duanya sama-sama easy to bite banget. Dan. Dagingnya berasa gitu ya. Dagingnya berasa. Tapi enggak yang kayak alat gitu. Enggak yang kayak garing. Kan ada bakso yang garing kan. Itu enak juga sebenarnya. Cuma kalau segede gini mungkin agak susah nih buat minyanya. Jadi ini pas banget disesuaikan dengan ukurannya. Terus ini hebat banget. Kayak ngukusnya gimana? Aku juga mikir gitu. Gimana coba. Ini tebel banget. Teksturnya luarnya tuh gak gimana-gimana gitu loh. Masih bagus. Iya. Teksturnya bagus. Lakso. Tapi dalamnya juga mateng dengan sempurna. Tekniknya gimana ya guys? Jujur aku pernah bikin bakso lava yang segini aja udah kayak rempeng to the max. Aku juga pernah coba bikin. Oh iya. Ini pake ayam. Luarnya udah lumayan gosong. Dalamnya tapi masih cair gitu. Masih kayak blokar matem. Iya kan? Bingung ya? How? Otoke. 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 Oke. Jadi ditanya dari Dewi I. Seis. Kalian tuh pertama kali ketemu dimana sih? Pernasaran deh. Mungkin kenal dimana kali ya? Kenal dimana ya? Tapi ini kita udah pernah jawab ya? Tapi aku lupa sih jawab dimana. Belum pernah ya? Belum pernah kayaknya. Iya aku lupa sih jawab. Aku lupa udah pernah jawab atau belum. Cuma ini. Ayo siapa aku mau cerita? Iya iya iya. Ini random banget. Jadi. Kau bersih nggak? Among Us bukan sih? Among Us. Jadi dulu kan. Jaman-jaman Among Us guys. Ada temenku yang ajak. Kau ke David ya? Kok David? Ajak main. Terus. Cuma-tiba di rumah-dum-tum juga ada Jane. Nah sebelum itu sebenarnya kayaknya udah saya tau lah. Iya kan? Saya tau. Siapa sih yang nggak tau. Mantap. Siapa sih yang nggak tau sih nggak Jane? Banyak yang tidak tau. Berarti banyak yang nggak tau. Ini ya main Among Us bareng. Udah nih saya main Among Us kan. Thank you, thank you gitu. Jadi aku kayak chat dia. DM Discord kayak thank you. Eh nggak. Kamu chat aku kayak gini. Gila aku dibunuh. Gitu ya? Kayak aku dibunuh takut banget. Kayak apa gitu. Pokoknya semacam itu. Abis itu kayak pokoknya ngomongin thank you kan? Udah main gitu-gitu. Nggak. Cuma aku tuh nggak ngerti buka DM Discord. Jadi aku bukanya. Bahasanya lama gitu lah. Bahasanya aku bahkan bukanya tuh baru seminggu. Seminggu baru aku buka. Tapi besokannya aku chat dia. Soalnya kan aku bikin video Among Us lo rame-rame sama orang-orang kan. Terus aku ajak eh mau main Among Us gak? Chatnya di mana? Di DM IG kalau nggak salah. Oh gitu? Aku inget banget pokoknya. Entah itu yang pertama atau nggak. Aku kayak gini. Jen aku pingin nanya-nanya sesuatu. Oh iya iya iya. Masih gitu kita call kan? Callnya pake di satu. Gini gini. Enggak gak. Aku inget aku inget. Aku inget purchase gini. Kamu bilang gini. Kan aku bilang. Eh main Among Us yuk. Terus kamu bilang gini. Kapan? Besok. Coba chat di line aja deh. Aku jarang buka IG gitu. Bener-bener. Terus abis itu pindah ke line kan. Abis itu dia bilang gini. Besok aku nggak bisa. Terus kenapa pindah ke line kalau nggak bisa? Gitu ya? Iya terus aku kayak bingung loh. Terus dia bilang gini. Aku boleh nanya-nanya gak? Tapi call aja ya soalnya aku malas ngetik. Bener. Aku super malas ngetik. Jadi kalau nggak call. VN. Cuma kalau VN. Terus gini. Kalau aku pingin nanya yang seru. Lalu kan aku punya beberapa tanyaan ya. Aku singpen gak? Jadi aku pingin kayak langsung ada. Misalnya aku nanya. Kamu jawab sesuatu. Pasti aku pingin nanya lanjutan gitu. Jadi kalau misalnya VN atau chat. Kayak gak bisa gitu loh. Gitu kan? Mantap lagi kalau chat. Jutek banget gue. Jutek. Jutek-juteknya guys. Enggak gitu. Aku simpel. Bisa pencetan-pencetan. Oke. Yang dibaca itu cuma baris terakhir atau baris awal. Udah. Nah aku mikir. Nah ini yang barang-barangnya gak di jalan. Ini. Yaudah lah kalau aja lah. Terus abis itu pas kok. Aku ditanyain aneh-aneh. Kamu ngapain aja kalau gak bikin konten. Iya. Kayaknya semua orang penasaran gak sih? Kamu kenapa gak call story? Terus apalagi kayak kenapa ditanya seperti itu pada orang yang baru kenal gitu ya. Terus aku jawab. Enggak kadang pasang banget. Jadi meskipun kita gak kenal waktu itu. Cepat kan aku udah tau kan. Terus kayak. Oh kamu dulu follow aku ya? Iya, iya. Kayaknya iya deh. Terus? Terus lama gak di follow back. Eh terus pas di follow back dia ngechat aku. Aku kayak ngepost apa kan. Kayak aku bilang. Iya, bener, bener, bener. Terus aku bilang, hahaha, iya, 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 iya. Udah gak dibalas lagi gitu. Cepat kayak gitu doang. Iya, karena aku tau kalau aku di play-play apa chat gak dibalas. Jadi daripada effort, sebenernya. Bener guys, ini orang. Kayak kemarin ya. Kemarin buat bahas kayak hari ini mau ngapain aja. Aku telfon kan. Ring-ing gitu. Biasanya kalau orang ditelepon ring-ing ya. Apalagi dirumah gitu. Ya paling gak 10 menit setelah itu gitu. Aku bener-bener gak pegang HP itu. Jadi 2-3 jam setelah itu gitu. Sorry, AFK. Kenapa? Gitu. Kayak santai banget hidupnya. Sorry, AFK. Udah kayak main game ya, AFK. Aku gak pegang HP gitu. Masalah kan guys? Guys, kalian masalah gak sih? Aku sampai sekarang masih penasaran. Dia di rumah aja nih. Terus gak pegang HP. Ngapain? Aku langsung gak banget tuh pegang HP. Kayak pas lagi sama kamu aku cara banget yang pegang HP kan. Iya, bener. Tapi aku di rumah. Iya, kan di rumah banyak kegiatan. Beres-beres rumah, beres kamar. Terus skincare gitu-gitu kan. Nah, dari pengamanku. Kalau kayak gitu ya. Itu paling kan 2-3 jam terus aja gitu loh. Jadi kan masih ada banyak waktu nih. Dari 24 jam hidup gitu kan. Ya aku udah capek. Terus? Ya udah aku istirahat. Aku kayak mandi. Mandinya udah berapa lama. Terus aku beres-beres tuh kayak aku ngepel sendiri. Biar baju semua sendiri. Pokoknya jadi kayak lama gitu loh. Tapi istirahat. Istirahatnya tuh kan biasanya orang-orang istirahat tuh buka HP. Nah istirahat. Aku bukan buka HP. Iya kayak aku suka tulis-tulis. Suka bikin jurnal. Dan aku perhatiin sama Jessica Jen ya. Itu HP-nya ya guys ya. Di apa? Don't disturb mode terus. Tepus. Soalnya kayak kadang-kadang ganggu gitu. Ganggu notif gitu ya. Iya, iya. Kayak kadang lagi bikin video. Ceting, ceting, ceting. Ah, by the way ini satu pertanyaan 5 menit ya. Seru banget soalnya. Siapa yang gak penasaran sama Jessica Jen? Ngapain aja kalau misalnya. Kamu doang ingin penasaran dengan kagaknya penasaran. Gak, aku cuma penasaran. Gak. Iya guys, kalau kalian penasaran komen deh. Ya, kayak setuju sama Jerom gitu. Tolong deh. Sekalian, ini ada pertanyaan. Tapi mohon maaf banget tadi. Aku lupa screenshot. Oke. Apa tes kepribadian kalian? Oh itu. Oh, aku agak lupa sih. Kamu inget gak apa? Per indinya apa aja artinya? Aku ahli logisah. Aku INTPA atau INTPT? Iya. Ahli logisah. Aku I. Kamu E pasti. Aku E. Iya lah. Terus aku E apa? Kamu inget gak per indinya apa artinya? Gak, gak, gak. Ya, nanti dikasih keterangannya disini ya. Steng. Gak, kalau itu aku bisa inget. Kalau apa ada ininya. Oh ini, ini, ini. E artinya extrovert. I artinya introvert. S artinya sensing. N artinya intuition. T artinya thinking. Aku E, N, T. E, N, T, J, kalau E, N, T, P. Kalau salah. Aku extrovert. Mirip-mirip belum? Aku INTP. Atau INTP. Mirip-mirip. INTPT atau INTPA. Mirip-mirip ya. PPA. Aku ingin makan. Irma, indes banget. Mau kembalian lagi? Aku mesti ngajian amang. Dingit. Eh, tapi kamu, apa ya. Aku ngerasa ya. Meski gue extrovert. Tapi ada kalanya aku gak mau ketemu orang. Oh, sebenarnya gini. Extrovert atau introvert itu bukan kita mau ketemu orang atau itu. Tapi, energi kita tuh tercas saat kita ketemu orang atau enggak. Tapi, menurut aku. Aku kayak, entah itu extrovert. Atau ambivert. Karena, kalau ketemu orang. Kalau gak cocok sama orangnya, capek. Kalau extrovert kan kayak, mungkin ya, mungkin ya. Dia bisa menyocokkan sama semua orang. Ya, yang penting kita sama orang gitu. Social butterfly. Iya, gitu. Kalau aku, misalnya aku ngelucu, dia cuma diem. Lo kayak, apa sih lo gitu. Capek. Bener, kayak pingin pulang aja gitu. Kayak, aduh. Gak cocok kayaknya gitu ya. Bener. Dan sometimes, misalnya aku lagi ngumpul sama temen-temen nih. Tiba-tiba aja, bisa aku kayak pingin pulang gitu. Pingin sendiri. Capek gitu ya. Tiba-tiba aja. Energi sosialnya habis. Iya. Jadi kayak, meskipun aku extrovert, tapi ada kalahnya kayak, capek guys. Ngumpul sama orang gitu. Aku, aku memang introvert kan. Aku tercas ketika aku sendirian. Makanya aku kayak, gak bisa tuh pergi misalnya seminggu tujuh kali. Harus ada waktu untuk di rumah. Tapi dia kayaknya, minggu lalu, lima kali sama lalu. Empat, empat, empat. Empat apa, tiga ya? Empat kayaknya, empat ya. Tapi soalnya seru kan? Seru, seru, seru. Aku juga merasa seru banget. Jadi kayak, gak merasa capek. Eh, oke berhubung lampunya udah mati. Gapapa, kita tutup aja sekarang videonya ya. Sebenernya aku masih pingin makan nih. Cuma kan mau dibagi-bagi ke anak-anakan. Jadi aku kayak, karena aku udah pernah makan. Jadi ya, kita share. Ini kita tadi pagi baru makan banyak banget ya. Sekarang juga masih. Kita share aja. Pokoknya sampai malam aku bakal kenyang. Dan ini basunya enak banget. Terima kasih. Terima kasih. Basu rusuk joss. Oke guys, jadi itu dia video dari kita. Dan semoga kalian suka video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke channel kita. And see you in the next video. Bye-bye. Bye.